Hai ini ngomongin kita nggak bahas soal Sean dan wek dulu nih kali ini Iya betul bahas MotoGP yang lagi masuk tahun ketiga nih di tahun ketiga ini di Indonesia Iya betul mulai tahun ketiga dan kemudian kondisinya juga lagi lumayan panas nih di kalangan pembalap gitu ya terutama The Baby Alien Marques nih udah mulai menentukan lagi nih tajinya di tiga seri terakhir selalu naik podium tapi sebelum kita ngomongin soal persaingan pembalapnya saya mau tahu dulu nih kalau dari kakak mata pengamat motorsport nih Kak Kumis 3 tahun 2 tahun lah menjelang tahun ketiga balapan MotoGP di Mandelika ini seperti apa nih animonya dari kakamatanya Kak Kumis kalau bicara tiket kan memang katanya kurang kurang terserah pengambil tapi kalau kabarnya kemarin sudah ya saya nggak tahu detailnya karena nggak ada angkanya tapi katanya sudah mulai rame lah tapi yang pasti hari Rabu kemarin ketika apa tuh parade ya itu sih luar biasa tuh para pembalap aja kayaknya nggak saya pernah nemuin parade serame itu ya serame itu di mana di bahkan itu masih hari Rabu ya masih jauh dari masih jauh dari perhelatannya gitu itu masih hari Rabu udah kayak gitu udah penuh banyak yang bilang tuh kayak kayak apa penyanyi lah penyanyi atau band gitu disambut karena dari ujung ke ujung tuh penuh orangnya sampai di apa sampai di apa panggung utamanya itu jadi emang paling nggak kita bersyukur hari Rabu kemarin hari Rabu udah jadi awal yang baik bagi Pertamina Grand Prix of Indonesia tahun ini eh jadi soal tiket sih kita yakin nanti hari minggu eh bahkan Sabtu ya kan Sabtu kan ada Sabtu minggu ya mas race ya ya Sabtu kan ada sprint race itu kayaknya kan rame rame juga lah karena biasanya kan orang Indonesia gitu begitu perhelatannya tiba-tiba rame aja gitu sih iya mudah-mudahan ya rame ya rame terus lah ya karena ini kan kalau kita bicara kontraknya kan lumayan panjang nih puluh tahun puluh tahun kalau misalkan animenya kurang gairah kan agak sayang juga gitu ya modal cukup besar tapi nggak timbal baliknya agak kurang itu kan agak disayangkan juga gitu mudah-mudahan rame terus ya kan ya amin amin jadi gini kan udah confirm nih ya kita kan selesai sebelum ini ngerebutin nih soal apa namanya apa hosting fee segala macem ya tapi kita percaya aja hosting fee itu udah diurus sama sama ITDSC sama Mandalika juga pastinya pemerintah apa membantu soal itu ya ya dan kan sudah terconfirm tahun depan Grand Prix Indonesia tetap ada dari Duop kan Vim dan Dorna sudah mengeluarkan jadwal kalender kalender MotoGP tahun depan kita ada di apa di bulan Oktober juga ya tahun depan gitu jadi sudah terkonfirmasi Indonesia paling nggak di jadwal sudah ada sudah aman gitu tapi memang selalu di bulan Oktober gitu ya maksudnya di bulan-bulan berber itu kan rata-rata di kita nih biasanya gitu ya masih musim-musim hujan gitu dan biasanya kalau hujan kan kayak kemarin kita sempat berkaca di dua perselatan sebelumnya gitu bahkan sampai ada bawah hujan dan barapan sempat berkunda segala macem ini kenapa pemilihannya di bulan Oktober kak? apa yang mau diserahkan kemudian Dorna aja ya? nggak nggak jadi kan kalau di semua balapan itu kalender itu ada clustering gitu ada clusteringnya Asia-Asia Asia pun juga dibagi dua kan ada yang Asia awal ada yang di akhir kan nah Asia awal itu diantaranya kayak Thailand, Qatar biasanya Qatar itu jadi pembuka seri pembuka tapi karena tahun depan itu dibuka di bulan awal Maret ya awal Maret kan awal puas satu tahun depan ya betul ya kan? Ramadhan, Ramadhan tahun depan kan jadi dipindah ke Thailand Thailand yang apa namanya jadi ngebuka seri tahun depan gitu plus seri apa precision test juga di Thailand precision test terakhir ya kalau precision test awal memang yang rame-rame itu di Sepang abis itu precision test berikutnya itu biasanya di cirkuit dimana seri pembuka itu digelar nah tahun depan Thailand membuka MotoGP jadi testnya di bulan Rame gitu oke oke jadi pakai cluster jadi kebetulan Indonesia nanti clusternya ya cluster Asia tapi Asia yang akhir ya bareng kayak tahun ini lah kayak tahun ini persis ya yang ganti kan tahun ini cuma Thailand aja Thailand yang tahun ini di apa namanya di akhir bareng Indonesia nih bareng Indonesia, Jepang, Australia, dan Malaysia Thailand pindah ke depan nanti bareng walaupun jadi pembuka ya abis dari Thailand langsung ke mana ke Argentina tapi abis itu ada Qatar di tengahnya karena Qatar menggelar MotoGP-nya setelah Idul Fitri oke oke siap 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 nah ini juga menarik nih Kang soal Mandalika dan segala macam keunikannya gitu ya kalau kita lihat kan dari dua pengalaman sebelumnya tiap kali balapan di Headbeat Mandalika ini selalu ada aja apa unsur-unsur viral gitu ya pembalap di Bensin Eteran dan lain sebagainya ada juga mungkin yang kurang baik di kita aksesnya masih becek dan lain sebagainya ini masalah-masalah seperti ini kalau dari Kaca Matangang Pugis ini tahun ke-3 ini sudah terselesaikan nggak nih dari mulai infrastruktur yang dalam tanda putih dadakan atau dan lain sebagainya ini kira-kira kesiapannya udah sangat siap belum nih buat tahun ke-3 ini ya kalau ngelihat dari beberapa hal kan memang sudah membaik ya karena nggak mungkin dari tahun 2021 ketika diresmikan terus 2022 penyelenggaran pertama yang masih boleh dibilang aksesnya belum baik sekarang kan sudah membaik ya sudah membaik dan saya yakin sih kedepannya pasti akan lebih baik karena nggak mungkin itu kan kawasan ekonomi khusus ya nggak mungkin kawasan ekonomi khusus nggak akan dikembangkan lebih apa namanya hasilnya lebih baik dari tahun ke tahun karena Mandalika ini juga sangat disukai oleh para pembalap ya dari sisi layoutnya dan juga dari tadi yang udah disinggung sama Akidaw sebenarnya kearifan lokalnya jadi kearifan lokal itu kan memang kalau kita lihat di beberapa apa namanya di beberapa video ya yang yang di-share sama para pembalap itu kan memang lucu-lucu ya dari tahun ke-3 tahun ada aja yang lucu ya tahun ini kan jualan tahun ini jualan es di mana di pantai gitu kan jadi memang nah itu memang nggak ada di even di negara tetangga kayak Malaysia dan Thailand dimana mereka sebenarnya punya itu juga gitu punya kearifan lokal tapi tanda kutip yang nggak dijual sama para pembalap karena mungkin memang Indonesia dari sisi itunya jauh lebih bisa dijual dari sisi kearifan lokalnya dan mungkin dari tahun ke tahun akan lebih banyak lah itu apa namanya jualan-jualan seperti itu apalagi kemarin para pembalap juga nggak nyangka itu apa tur apa ya tur paradenya itu luar biasa luar biasa penuh ya dari dari ya boleh dibilang dari start sampai finish lah itu penuh banget ya kalau misalnya kita lihat di MotoGP selama ini itu kalau balapan di Mujelo di apa Misano kemarin dan di beberapa sirkuit lain gitu ya itu kan penonton istilahnya ada innovation track masuk ke track tapi setelah balapan gitu nah ini pembalap merasakan apa apa ya merasakan semua apa namanya kegairan penonton itu setelah balapan tapi kemarin dimana mereka sebelum balapan aja mereka udah udah ngeliat kayak gitu udah udah bahkan bukan sebelum balapan sebelum officially race weekend dimulai karena race weekend dimulai biasanya harkemis dengan ada press conference dan lain-lain ini baru hari Rabu hari Rabu gak ada apa-apa sebenarnya gak abri-abri gak ada gak ada iya masih jet lag itu pada kalau kalau kita dengar kemarin komentar beberapa pembalap yang diwawancara sama Jack Epple Yard itu kan sebagai TV apa reporter MotoGP reporter di apa di mobil terbuka itu kan nanya satu-satu tuh rata-rata mereka bilang masih jet lag masih jet lag bahkan Mak Makas baru nyampe baru nyampe karena pesawatnya delay kan baru nyampe lombok udah langsung makanya itu dia kan telat itu ikut paradenya kan tapi mereka senang-senang aja happy-happy aja karena emang ya rame begitu penontonnya gimana gak gak ini kan jadi jet lagnya itu ilang gitu jet lagnya ilang dan mereka happy dari awal sampai akhir sampai bener-bener gak ada yang misalnya gak ada yang merasa kelihatan capek padahal mereka itu penonton dan kayak gak ada jarak gak ada jarak antara mereka dan penonton deket banget gitu apa namanya dan bagusnya kemarin penonton juga gak terlalu apa misalnya gak terlalu ngerebutin gak terlalu apa gitu ya tau batasannya lah ya tertip lah kemarin jadi mereka juga senang ya gitu oke oke ya mudah-mudahan aja bisa terus dipertahankan gitu ya kangkos ditanggerti yang baik terus tambahan yang kita berikan mungkin juga ke depan dari panitia-panitia atau dari apa ya pengelola-pengelola hotel-hotel disana bisa memberikan juga cuma paket nonton doang tapi bisa ada paket liburannya jadi sekalian nonton sekalian juga bertibur gitu ya disana enak ya iya saya pikir mislawan yang naik menetaknya kita gitu betul jadi saya pikir gini kan memang ini kayak kayak Sepang juga Sepang kan awal-awal jualan utamanya kesini ke Indonesia itu berapa kali kan pengelola sirkut Sepang tuh bikin acara lah di Jakarta di mana di beberapa kota besar karena untuk mempromote Sepang gitu kan dan mereka berhasil menarik ribuan penonton dari Indonesia untuk nonton di Sepang itu karena Indonesia emang belum ada balapan belum ada belum ada balapan GP nya disini di Indonesia tapi sekarang kan udah ada ya bisa bisa inilah bisa apa namanya bisa dicari formula yang tepat untuk menjual menjual apa balapan di Mandalika ini sama sama tanda kutip sama seksinya lah dengan di Sepang karena banyak yang bilang kan Sepang jauh lebih murah ketimbang ke Mandalika ya sekarang kita buktiin juga bahwa ke Mandalika itu apa namanya sama sama enjoymentnya sama sama enaknya dengan ke Sepang ya gitu kalau suhu panas sama-sama disana disana panas jadi juga panas gitu gitu siap siap bang kalau kayak kita berkaca sama Singapura kan mereka menjual konser balapan F1 dengan konser musik gitu ya kalau kita kan balapan bisa jadi liburan ada juga konser juga kan ya ada juga ada juga konser ada band-band kalau nggak salah udah seleng apa-apa gitu ada beberapa band top lah yang ini yang apa namanya yang yang nanti konser di ini di Mandalika ya ada ada tapi itu udah udah common ya sekarang ya udah 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 di hampir banyak negara bahkan di Eropa juga di beberapa kayak di Silverstone juga ada 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 konser musiknya di apa di kayak semacam di tanah apa di di apa sih apa tempat terbuka gitu ya tempat terbuka gitu kalau kita kan kita nih selingan nih dari biasa kita kan IG Live ini untuk WEG ya di WEG itu kan yang paling top di Lemang juga ada kan konser musiknya itu malem-malem itu sama apa jadi emang udah common sekarang ngegelar balapan di apa ditambah di ya diselingi dengan konser konser musik ya cuman emang biasanya kalau karena di Mandalika kan gak mungkin konsernya siang panas banget pasti kandon apa atau sore bahkan ya pasti malem lah mungkin saya gak tau jadwal gak gak terlalu apa care dengan dengan konser musiknya tapi lebih kepada apa balapannya apa motorsportnya MotoGP-nya gitu ya kita ngomongin balapan sekarang Kang ini kan karakter Seribut Mandalika juga banyak yang bilang cukup menarik nih pembalap pada senang gitu ya dengan circuit Mandalika nah tantangannya seperti apa sih Kang kalau di circuit Mandalika ini ya udah pasti ini pertama karakternya fast and flowing ya cepat ya circuit cepat flowing lebih kepada flowing abis main street di tikungan 1 abis itu tikungan 2 3 terus sampai kalau kita bagi ya 2 sektor tikungan 10 ya itu apa namanya yang paling yang paling challenging tentu tikungan apa tikungan 7, 8, 9 karena itu kan apa semi hairpin ya boleh bilang semi hairpin tapi itu kencang gitu ya terus abis tikungan 10 yang apa di pinggir pantai itu tinggal 90 yang kalau kita di syutif itu cantik banget gitu ya abis itu tikungan 11 12 13 apa apa istilahnya boleh bilang lebih agak-agak agak twisty tapi dari tikungan 14 15 16 itulah biasanya nyusul terutama menjelang hairpin di tikungan 16 nah kalau bicara keseluruhan memang ya apa Mandalika ini masuk kategori fast and flowing sama biasanya itu pembalap membuat kesalahan karena apa menghindari kesalahan mencoba untuk menghindari kesalahan kan beberapa pembalap hari ini aja udah jatuh bahkan ini terkonfirmasi hari ini Miguel Oliveira karena tadi di free practice 1 jatuh di tikungan 4 ya dia nggak bisa ikut balapan nih padahal Miguel Oliveira tuh iya dia pemenang balapan pertama kan di Mandalika ya tahun 2022 yang hujan ya kan sayang sekali dia nggak tadi ada pergelangan tangan kanannya apa cedera terkonfirmasi oleh dokter nggak nggak fit istilahnya nggak bisa ikut balapan karena tangan kan buat apa namanya buat ngegas ya buat ngegas dengan dia nggak dia nggak fit dan dia kalau nggak salah dia akan segera dipulangkan ke Portugal untuk medical treatment di sana ya setelah dapat perawatan apa pertolongan pertama disini perawatan pertama dan dia langsung diterbangkan ke Portugal untuk dan dia juga terkonfirmasi nggak bisa ikut seri berikut di Jepang di Motegi jadi sayang sekali memang Miguel Oliveira ini batal ikut di Mandalika tapi kan masih banyak pembalap lain ya masih ada masih ada Martin masih ada Marquez masih ada 4 pembalap yang sekarang ada di posisi 1-4 gitu nah jadi memang pembalap itu mencoba untuk apa karena menantangnya Mandalika ini menantang banyak hal ya pertama dari layout circuit dari cuaca belum lagi dari dirty-nya track karena dirty track itu kan ini circuit yang jarang dipakai dalam satu tahun nggak seperti kebanyakan circuit di Eropa yang kalendernya padat gitu ini kan jarang banget dipakainya karena jarang dipakai jadi para pembalap isinya ngebersihin dulu lah di perfecting 1 dan 2 di perfecting 1 dan 2 semua udah di apa tadi isinya udah rubbering the track dulu ya jadi ngebanyakin apa karet bang di track supaya nanti dapat grip mulai besok dan mereka juga berharap nggak ada hujan turun karena hari ini udah maksimal nih hari ini aja ki dari perfecting 1 sampai perfecting 2 walaupun orang bilang mandalika walaupun balap bilang mandalika akan dirty tracknya karena jarang dipakai tapi lap timenya udah jauh lebih cepat dari tahun lalu udah sudah jauh lebih cepat ya misalnya lap time mandalika di perfecting 1 udah 1 detik lebih cepat di perfecting 2 juga udah 1 detik lebih cepat bahkan di practice di practice 2 eh di practice tadi nih yang barusan nih lap time yang dibikin oleh Enia Bastian ini 1296 itu udah lebih kenceng dari pole position tahun lalu bayangin biasanya pole position itu kan kenceng banget ya tahun lalu luka marini pole position kan 1298 tadi Enia Bastian ini baru tadi kelar jam 3 itu 1296 itu baru practice padahal belum belum kualifikasi gimana kalau kualifikasi besok kayaknya memang tren-tren memang kan di tahun ini trennya itu lap time lebih kenceng karena ada aerodinamika karena teknologi ban dan juga karena mesin eh sorry apa power engine yang terdelivery lebih efisien dibanding tahun-tahun sebelumnya sehingga memang lap time moto-moto GP tahun ini lah dengan segala kombinasinya itu luar biasa gitu oke oke sekarang kita bicara persaingan pembalapnya soal ini kan kalau kita lihat kalau dari saya lihat dari kelas men ini kan kemungkinan besar persaingannya antara tahun lalu gitu ya antara Jorge Martin dengan tapi kalau kita berkaca dari tiga seri terakhir nih Mark Marquez mulai mengganggu nih dikit-dikit mulai mengganggu nih antara Martin dan Bagleyan nih dan di Madalika ini kan Marquez keseringan apes nih dua kali seri kayaknya dua kali dia gak ikut balapan gitu karena crash terus nah ini peluangnya Marquez di Madalika seperti apa nih Kang kalau ngelihat dari trend momentum bagusnya dia nih ya dari tiga seri terakhir ya kalau tadi saya lihat di free practice memang dia masih kalah lah ya dari motor-motor GP Ducati ya motor-motor Ducati tahun terbaru tahun 2024 GP24 atau GP24 ya dia kan pakai motor Ducati 2023 ya kalau kalau gini Marquez memang dia bilang ini ini satu-satu sembol laptop yang gak pernah pernah finish di Madalika ya tahun 2022 dia kecelakaan di apa namanya di warm up enggak enggak bisa ikut enggak bisa ikut enggak bisa ikut balapannya tahun 2023 di lap 8 dia apa jatoh gitu kan di spring race nya juga jatoh juga jadi enggak pernah finish nih di apa namanya di dari tiga balapan di Madalika dua balapan utama dan satu spring race spring race nya tahun lalu ya itu Marquez belum pernah finish padahal dia punya fan base banyak kembali dengan punya fan base paling banyak di Indonesia bahkan kalau kita tahu di di apa tribun J atau K gitu ya itu kan tribun yang sudah dibuking oleh para penggemar Marquez gitu sayang mereka gak bisa lihat jagoannya sampai finish gitu ya dan dia fan base nya paling banyak kemarin juga waktu parade juga dia apa penggemarnya banyak juga dan dia sendiri bilang dia kayak punya utang nih sama penggemar MotoGP di di Indonesia untuk pertama ngelihat kondisi dia sampai seberapa bisa ngelawan Ducati 24 kalau normal kalau kondisi normal memang agak berat bagi Marquez untuk ngelawan Peko ngelawan dan juga sekarang yang lagi bagus nih Enia Bastan ini karena emang motornya gak ngelawan tapi kalau ada kondisi di yang boleh dibilang anomali lah ya anomali kondisi kalau kita kan Marquez yang menang tahun ini di Aragon dan di San Marino yang pertama ya di San Marino yang pertama itu kan boleh dibilang anomali Aragon karena apa anti-clockwise dia kan anti-clockwise jago banget lah ya emang dia spesialis anti-clockwise berlawanan jarum jam dan gripnya rendah di Aragon dan dia udah gak ada lawan disitu kan dari pre-practice sampai sampai finish tuh gak ada lawan di apa San Marino tiba-tiba hujan turun dia yang tadinya ada di posisi 9 7 karena hujan turun dia bisa tiba-tiba 7 detik lebih cepat dari Peko Banyaya sehingga di nyusul banyak banyak balap gitu kan dia memang kalau udah track dem atau hujan dia paling kenceng dah di Marquez itu kan nah kalau di Mandalika anomali ini terjadi lagi apakah hujan atau dem dem itu habis hujan lah ya habis hujan masih ya masih setengah basah lah setelah gitu ya atau gripnya rendah tapi kalau ngeliat tadi sih dengan dengan apa lap time yang udah 1 detik lebih cepat dari tahun lalu kayaknya gripnya bagus nih di Mandalika maksudnya membaik lah gitu ya nah kalau kalau ngeliat apa kalau anomali itu terjadi lagi di kelihatan lagi atau apa tercipta lagi di Mandalika adakan memang Marquez bisa menang lagi bisa menang di Mandalika ya karena dia sangat menyukai apa layout circuit ini yang fast and fast and flowing marquez kalau fast and flowing memang salah satu apa skill dia lah skill dia tuh kayak fast and flowing tuh kayak di apa Asen Phillip Island Asen Belanda Phillip Island terus di Asasen Ring tuh tambahannya adalah selain fast and flowing juga anti-clockwise ya sama di kayak di Phillip Island juga anti-clockwise ya nah kalau kalau balik lagi kemarin kalau anomali-anomali ini kejadian tercipta lagi di Mandalika maka akan sedia untuk menang apakah di sprint race atau di mana di main race itu gede banget gitu tapi normalnya sih memang normalnya seperti hari ini ya kita lihat ya tadi baru kelar tuh di apa praktis itu Ducati 24 kenceng banget lah tadi kan Jorge Martin tuh yang tercepat di mana di di mana tuh di di praktis di praktis ya di praktis tuh dia tercepat ya eh sorry Enia Bastan ini Enia Bastan ini tercepat Jorge Martin kedua jadi itu motor-motor motor-motor jadi ini kalau saya ada data ya 1,2,3,4 itu semua motor GP24 jadi memang betapa motor GP24 ini misalnya kenceng banget lah siapapun yang pake tadi 4 pembalap teratas itu semua pake GP24 oke enggak siap nah ini soal bicara manufaktur nih Kang ini kalau kita lihat kan dulu kalau kita berkaitan 10 tahun kebelakang gitu ya kan suka ada ganti-gantian gitu Kang ada eranya Honda mendominasi ada eranya Yamaha mendominasi Suzuki juga sempat mencuri perhatian dan terakhir nih tahun ini kayaknya Ducati nih ini kalau saya lihat kelas men 10 besar ada 6 motor Ducati di puncak kelas men ini apa yang membuat hal-hal seperti ini terjadi lah dominasi satu merek di satu musim gitu apakah memang ada teknologi-teknologi yang dalam tanda putih tidak bisa dicontek oleh merek lain atau seperti apa ya jadi di Ducati nih kalau bicara tadi data ya itu tahun kelima dia udah terkonfirmasi kemarin di waktu di mana di misano terakhir seminggu lalu nih Ducati juara konstruktor lagi 5 berarti 5 musim beruntun kalau kita bicara Ducati emang ini buah dari kerja keras mereka ya mereka begitu ada ada apa namanya ada kesempatan kesempatan menggunakan aerodinamika yang diizinkan oleh FIM IRTA IRTA tuh kumpulan dari International Road Racing Team Association jadi asosiasi apa tim balap lah asosiasi tim balap internasional itu juga ada FIM ada DORNA mengizinkan penggunaan aerodinamika di mana di MotoGP ya maksudnya sayap-sayap kecil itulah di depan di belakang segala macem dan Ducati itu sudah awalnya memang ketika mereka ikut apa namanya menginisiasi sayap-sayap ini dari tahun 2016 itu awal-awal memang masih belum lah karena kan itu masih boleh dibilang trial and error uji coba tapi mereka terus gak patah arang coba-coba bahkan sampai diibuti oleh tim lain kan jadi ketika mereka coba itu bukan nyoba sekedar sayap jadi mereka bikin paket antara aerodinamika dengan apa FIM itu fairing ada ada sasis ada engine itu sudah satu paket dan akhirnya mereka bener-bener ngerasain misalnya titik titik terang mereka akan mendominasi itu di pertengahan tahun 2022 tahun 2022 awal sampai pertengahan musim itu waktu itu peko banyaknya masih kalah dari Fabio Quartararo artinya Ducati juga masih belum bisa ngelawan Yamaha tapi ternyata disitulah titik balik dari dominasi mereka abis itu peko dengan dengan motor Ducati hasil pengembangan mutakhir itu bener-bener bisa membalikkan kondisi dimana Yamaha yang tadinya unggul menjadi berbalik Ducati yang jadi unggul dan dari 2022 itulah sampai sekarang antar sebel Ducati itu bener-bener ngelawan jadi mereka bener-bener misalnya memetik hasil dari kerja keras mereka dalam sebagai pionir pengembangan aerodinamika di MotoGP ya dan mereka akan memanfaatkan ini sampai akhir musim 2026 karena 2027 itu semua dilarang mungkin tambahan lagi ada satu lagi teknologi yang mereka juga temukan bersama motor-motor aerofa lainnya itu ride-hide device ride-hide device itu bikin motor yang tadi saya bilang mereka nggak cuma sekedar nemuin saya tapi juga nemuin teknologi lain diantaranya apa motor bisa jadi istilahnya lebih lebih ceper gitu ride-hide device jadi kalau satu motor bisa rendah sehingga bisa dapat grip yang baik downforce yang baik lebih lebih maksimal kalau kita ingat narkes di mana di ride-hide itu kan karena gara-gara ride-hide device-nya nggak 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 jalan gitu dia ngerem susah segala macem dan startnya ngaco gitu ya itu bukti bahwa sekarang itu semua pengembangan dari Ducati itu kalau terpakai secara maksimal itu mereka bener-bener antar sebel dan motor Jepang nggak bisa ngelawan karena mereka mungkin sayap mereka bisa niru bisa foto segala macem tapi roh dibalik pembuatan semua apa teknologi itu kan cuma Ducati yang punya even motor-motor Eropa kayak yang yang juga misalnya bareng ngembangin ya kayak KTM dan Aprilia dimana mereka juga ngebajak ngebajak orang-orang Ducati ini nggak bisa ngelawan Ducati karena mereka boleh dibilang nggak punya gigi dalinanya jadi nggak punya kalau di e-phone tuh Adrian Nui-nya mereka nggak punya nah gigi dalina ini Adrian Nui-nya MotoGP siap siap oke oke Kang kita balik lagi nih Kang soal persaingan sudah soal karakter circuit sudah ini soal balik lagi soal penyelegaran mandalika di Indonesia kalau boleh Kang Komis memotret dari dua seri sebelum menjelang seri ketiga tahun ini kira-kira apa yang perlu dibenahi lagi nih Kang dari sisi panitiannya maupun dari sisi pemerintah atau dari pemda setempat untuk bisa membuat mandalika ini lebih menarik lebih lebih banyak lagi menarik pengunjung datang ke kita gitu ya kalau kalau saya sih pengennya yang nonton di mandalika itu banyak orang bule ya jadi kan mandalika daya tariknya luar biasa nih betul ya kan luar biasa di mandalikanya aja di sekitar lombok aja udah seabrak-abrak nggak udah itu lah kalau TV luar nge-shoot mandalika itu kan indah banget ya betul dari angle manapun itu indah banget gitu ya bagus udah ya the most wonderful atau the most beautiful circuit in the world kan itu kan udah udah bagus kalau kalau misalnya ya mungkin apakah keman parkraf atau pemda segala macem saya yakin sudah punya niat untuk ngejual ya tapi memang harus lebih banyak harus lebih banyak penonton asingnya ketimbang penonton lokal bukan kita anti penonton lokal tapi kalau lebih banyak penonton asing itu berarti memang apa yang diinginkan oleh pemerintah bahwa mandalika itu sebagai kawasan ekonomi khusus itu bener-bener khusus ekonomi karena yang berarti banyak orang orang luar negeri yang nonton gitu ya nonton di sana gitu nah saya sampai sampai belum punya data seberapa banyak perbandingan antara penonton lokal dan penonton luar negeri tapi pasti masih banyak pasti masih banyak penonton lokal ya karena ini kan baru tahun ketiga ya mungkin nanti tahun ke lima ke atas lah ya itu lebih banyak lokal kalau penyelenggaraan kalau ngelihat di apa youtube segala macam kan fasilitas sudah jauh lebih baik ya di banyak di banyak titik ya di banyak titik di sekitar mandalika dan ya kita harapkan itu akan terus membaik dan sehingga nanti bukan cuma MotoGP ya kan tahun depan tahun depan nih yang sudah ada jadwal itu ada balapan yang internasional ya ada GT World Challenge Asia World Challenge Asia itu yang awalnya memang dari tahun pertama sudah mau tapi mungkin karena kesiapan segala macam belum siap tahun depan terkonfirmasi ada di bulan Mei bulan Mei jadwal jadi kalau mandalika nanti lebih banyak balapan lebih banyak menggelar balapan itu jauh lebih baik berarti maintenance nya jauh lebih enak ya karena dengan lebih banyak balapan berarti lebih terlatih ya siapapun yang terlibat di sana gitu ya oke nah kalau itu lebih banyak lebih banyak balapan aja sini lebih banyak balapan apapun jenisnya apakah apakah roda 2 atau roda maksudnya balapan yang pure balapan ya yang bukan balapan yang isalnya yang for fun ya tapi bener-bener yang balapan yang apa ya isalnya kita bisa nonton kita bisa nikmati apa balapannya gitu mudah-mudahan memang yang apa GT World Challenge Asia ini itu balapan mobil GT mobil GT itu mobil mobil sponsor mobil ketahanan seperti yang di gebera sama Sean sekarang tapi kalau Sean Sean kan ini levelnya di Asia gitu ya hanya di Asia GT World Challenge itu ada di Asia ada di Eropa nah yang di Asia itu salah satu tuan rumahnya sirkuit penyelenggaranya di mandalika nanti nah kalau itu lebih banyak itu lebih enak buat mandalika jadi income lebih banyak pokoknya event lebih banyak tuh jauh lebih menguntungkan lah buat sirkuit manapun di dunia gitu mudah-mudahan ya Kang bisa terus menarik jadi magnet ya nggak cuma jadi pengunjung atau wisatawan luar datang ke situ bukan cuma tonton balapan tapi juga jadi destinasi liburan mereka ke depannya gitu nggak cuma ke Bali aja gitu iya 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 gue bener 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 disitu disitu ada Bali ya kan ada apa lagi sana deket disitu ya ada pulau komodo jauh dikit ada Raja Ampat ada Bunaken oh banyak lah pokoknya tuh itu sih banyak banget ya ada Banyuwangi deket itu juga kan iya thank you banyak tangguh mes analisanya menarik banget kita tunggu ya balapannya nih mulai hari ini udah pre-practice kualifikasi besok ya sama sprint race udah besok sampai tunggu ya ada balapannya ya Kang iya betul betul oke terimakasih banyak Kak Komis atas kita jumpa di kesempatan Kak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kamu sehat selalu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh